Halo guys, welcome back to my youtube channel Video kali ini kita akan melihat cuplikan sinetron juara dunia Yang akan tayang perdana hari ini 28 Februari 2022 Kira-kira bagaimana perjalanan Aruna dengan sahabatnya yaitu Mentari ya guys Kira-kira perjalanan hidup apa yang akan dilakukan Aruna dan juga Mentari Hingga kali ini pula Aruna dan juga Mentari harus bertemu dengan seorang pembulu tangis profesional yaitu Genzo Wah makin penasaran ya guys Kira-kira bagaimana awal pertemuan Aruna, Mentari dan juga Genzo Hingga mereka ataupun Aruna dan juga Mentari bisa mewujudkan mimpi-mimpi mereka sebagai seorang pembulu tangis Wah pastinya seru ya guys episode perdana sinetron juara dunia yang akan tayang hari ini pukul 14.00 Kira-kira di episode perdana akan ada seperti apa ya guys Dan kita akan melihat perjuangan dari Aruna dan juga Mentari Dua orang sahabat yang tinggal bersama di sebuah Pantai Asuhan Namun Aruna pun berharap kali ini orang tua kandungnya akan benar-benar mengambil dirinya Ataupun menjemput dirinya di Pantai Asuhan itu Namun kali ini baik Mentari dan juga Aruna akan mendapatkan perlakuan buruk di Pantai Asuhan tersebut Kira-kira bagaimanakah aratnya persahabatan antara Aruna dan juga Mentari ya guys Wah pastinya makin penasaran sekali dengan episode pertama sinetron juara dunia hari ini Dan kira-kira bagaimanakah kehidupan Genjo ya guys bersama dengan keluarganya sebelum bertemu dengan Aruna maupun Mentari Apakah benar-benar kali ini mereka akan menjadi sahabat dan meraih mimpi mereka secara bersama-sama Makin penasaran ya guys dengan episode hari ini kira-kira akan seperti apa Makanya jangan lupa ya guys saksikan sinetron juara dunia yang akan tayang perdana Ataupun episode perdana hari ini 28 Februari 2022 Pastinya kita akan disukukan dengan pemandangan yang indah di sinetron juara dunia ini Dan juga akan disukukan dengan pemain-pemain terbaiknya Makanya stay tonton juara dunia setiap hari ya guys tentunya hanya di SDTV Jangan lupa untuk tekan like, komen, dan subscribe ya guys Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya Bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya